Soto Rumah di Yerusalem dan Tanda Kedatangan Yesus Fakta Israel saat ini sedang berada di Soto Rumah atau Atap Rumah di Yerusalem Shalom, kita saat ini berada di Yerusalem Timur Bagian dari sisi timur Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Yordania Sejak tahun 1948 sampai 1967 wilayah ini adalah wilayah di bawah kekuasaan Yordania Kemudian tahun 1967 pada saat perang 6 hari maka wilayah ini semua direbut oleh Israel dan menjadi milik Israel Soto Rumah atau Atap Rumah-rumah ini datar sehingga bisa digunakan untuk duduk santai Dari Soto Rumah ini bisa melihat Masjid Kubah Mas Jadi banyak yang datang ke Soto Rumah ini Seperti saat ini ada orang-orang Arab Palestina Di sisi berbeda ada tentara Israel sedang belajar Soto Rumah disebut juga tempat peranginan Banyak bangsa yang sudah menaklukkan kota ini, kota Yerusalem Mulai dari Romawi, Babylonia, Romawi, Yunani, Islam, bahkan terakhir Ottoman Bahkan nama kota Yerusalem pun diganti oleh Kaisar Hadrian di tahun 132 Maseem menjadi Ailiah Ketolina Tetapi tidak mengubah fakta sejarah bahwa Yerusalem adalah Yerusalem Yerusalem adalah milik bangsa Israel Jadi penggantian nama tidak mengubah identitas Yerusalem sebagai milik Israel Untuk itu maka saat ini kita berdiri dan kita menyaksikan kembali Bahwa Yerusalem sudah menjadi milik Israel Saat membahas tentang tanda kedatangan Yesus Yesus berkata begini kepada murid-muridnya Yesus berkata dalam Matthew 24 E 17 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Jangan turun untuk mengambil barang dari rumah saat tribulasi nanti Fakta Israel percaya ayat yang dikatakan Yesus ini belum tergenapi Sekarang ini suatu rumah di Yerusalem masih menjadi pilihan tempat bersantai Namun kelak saat tiba waktunya Yerusalem akan kembali di perangi Sehingga mereka yang sedang duduk di suatu rumah Harus menyelamatkan diri Saudara, apa yang ditulis dalam Alkitab Ada yang sudah digenapi Dan ada yang belum digenapi Artinya, Yerusalem pun masih terus menanti penggenapan nubuat demi nubuat Yang berkaitan dengan kota ini Inilah salah satu keunikan Yerusalem Kota penuh sejarah masa lalu Sekaligus kota penuh misteri masa depan Terima kasih telah menonton! Dari kota Yerusalem, ibu kota Israel Salam damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.